Intro Tabarokalladhi nazzalalfurqona ala abdihi liyakuna lil'alamiina nazira Allahumma salli wa salli malasidina walana muhammad wa al-ali wa sahbihi wa barik wa salli masmaiin nama ba'du Al-Mukarram yang kita hormati Bapak kita semua, orang kita semua G.H.A.G.S. Ali Masyuri Sedanten para haba'i, para ulama, para kia'i Wabil khusus Dr. Yusri Tamu-tamu undangan yang kami hormati Disini ada Bapak Muhyemin Iskander Semua adik-adik Sandri yang saya cintai, yang saya hormati Ini pertama kali saya pakai serban Ini insya Allah tidak sampai satu menit nanti saya copot Karena untuk gus-gus muda itu ada kaedahnya Katanya dulu pakai serban setelah bisa baca wahab Kalau sekarang kalau sudah kaji dipanggil abah ya pakai serban Saya ini Sandri Sarang mulai kecil Dulu pakai fekeh model usul fekeh Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada Sandri pakai peci putih itu dimarahin Katanya beliau wang desa itu kaji Adul Tegal, Adul Sawah Saingi Kedulimangnya Jadi ngelarani kia'i itu ngelarani wang desa itu dosa Tapi beberapa kia'i pakai peci putih karena sunat Akhirnya saya sudah kaji tapi keterusan pakai peci hitam Karena mulai kecil diharamkan terus keterusan Pakai serban juga gitu Dulu ada kaedahnya katanya boleh pakai ini harus selain ini selain ini Keterusan nggak pakai ini Alhamdulillah Dikasih sama Gusali ini saya terima Ini iaro apa tamlik nggak tahu Teman-teman Bahasa Inggris favorit understand Jawa mohon dia santai-santai mohon dia Ini saya nggak tahu saya harus istighfar atau harus syukur Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar atau syukur Merti termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini Cuma ada 2% pengecualian yaitu guru, keluarga, temannya Bapak Ini Gusali termasuk-masuk kategori temannya Bapak Saya itu berkali-kali di udang acara publik itu nggak pernah mau Satu mungkin nggak bakat ya Nggak bakat juga nggak ingin Dua saya nggak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam Karena keyakinan saya ngaji itu harus hatam Karena saya ini trauma Kalau ngaji di depan Musanet bilang Kama saya yakti Bagaimana yang akan datang Setelah belajar di belakang Kama saya bako Seperti yang sudah kelewat Sehingga gara-gara itu Saya kalau sinau itu hatam Dari min awali Hatta Akhiri Karena yang satu di depan Kama saya yakti Setelah di belakang Kama saya bako Kama takut Yang jelas Ilmu yang saya tekuni Memang ilmu tafsir Gosali tahu betul tentang bapak saya Karena mulai kecil Saya ini menangi beliau Belum tenar-tenar amat Sampai sangat tenar Mungkin sampai langit Kauwas ya Begini Dulu Saya di Sarang itu Pernah roes takrib Roes fatul mu'in Tapi Yang menjadi saya tambah alim Gara-gara gue jelokan bapak Gara-gara gue begini H Di seorang imam Saking semangatnya Ngapal halataka hadithul khosiyah Jumat-jumat itu Karena dia ingin keren ya Pakai surat panjang Terus dia datang Ketika takbir Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim Halataka hadithul khosiyah Makmumnya Bilang Subhanallah Karena dia agak pede Dengan surat yang panjang Digenti kuliah Yuhal-Kafirun Makmumnya Masih bilang Subhanallah Sampai berkali-kali Diganti surat kulhu Yang makmumnya Tetap bilang Subhanallah Karena gak tahu Caranya mengingatkan Kalau imam itu Gak baca fatihah Karena ada satu cara Yaitu Kon ngilingno Nganggino Subhanallah Akhirnya Wonton makmum Saya nekat Orang moco fatihah Nah pertanyaan Bapak saya Kamu harus berani Istihad Merubah Hanya satu pakem Mengingatkan imam Itu pakai Subhanallah Karena kalau kasus seperti ini Gak cukup diingatkan Subhanallah Ini adik-adik Kira-kira batal Bapak ini Ngilingno imam Orang moco fatihah Kalau sampe bilang batal Berarti gak ada solusinya Kalau bilang sah itu Beberapa kalimat Yang dalam pakem sholat itu Ngapak Membatalkan Sampe milih batal Atau enggak Gak paling saja Kayak pemilu Sampai saya itu cari-cari Akhirnya ketemu juga Di kitab Mizan Kubra Diterangkan oleh Imam Malik Bahwa Kalamul Musolli Musolli itu ngomong Kalau itu manfaat Tapi jangan ditiru Dan darurat Dan darurat Maka itu boleh Dan tidak membatalkan sholat Misalnya Imam sholat Kemudian dibawahnya Ada bom Atau ada ular kobra Kalau gak ada cara Ya mau gak mau Harus diingatkan pake kalimat Karena kalau subhanahu Nanti gonta ganti surat saja Tahu-tahu mati Dipatok ular Apa? Gebra Sehingga dari Gejelukan-gejelukan Seperti itu Akhirnya saya berpikir Sampai saya nyari Kitab-kitab Al-Madaih Bularbah Karena memang Gak cukup Terus pertanyaan kedua Kata Bapak saya Tentang tradisi Misalnya Orang-orang kampung Kalau bikin batu bata Itu dari Tanah Kemudian kadang Makjunen Disirjin Kadang dicampur dengan Apa? Disirjin Gak usah diterjemah ini Sampai latihan Bahasa Arab Masa mondo internasional Gak bisa bahasa Inggris Sama bahasa Arab Makjun Ternyata Madhab Safi Ianya Membolehkan Atau menganggap Alatut Tohara itu dua Al-Ma'wat Turab Tapi ternyata Dalam madhab Hanafi Termasuk Alatut Tadhir Atau alatut Tohara itu An-Nar Yaitu api Alasan Abu Hanifah Orang mu'min Yang banyak dosanya Itu untuk masuk surga Itu disucikan dulu Di Neraka Artinya An-Nar Itu Al-Mutohiroh Nar itu Gunanya Mensucikan Sehingga Batu-bata Karena sudah Ngalami proses Dibakar Maka berarti Suci Meskipun Makjunan Bisirjin Ya tapi Jangan pakai Tayamom Pakai apa Nar Jadi kalau Anda Mandi junub Atau Gak punya wudu Kalau gak ada Turab sama apa Air Ada solusinya Yaitu wudu pakai Nar Tapi itu jelas haram Karena gak mungkin Gak ada turab itu Gak mungkin Sehingga ini penting Gejlokan 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 Para ulama Para guru ini penting Karena ternyata Para nabi Itu menjadi pinter Itu ya karena Digejlok Pengeran Saya punya sekian contoh Di kitab-kitab Para wali Ketika datang Malakul Maudi Ke nabi Ibrahim Dan akan mengambil Nyawanya Itu Nabi Ibrahim Tengkel Aku maledah Onobo Didugas Pengeran Mencabut nyawa Anda Terus kata Nabi Ibrahim Apa kamu tahu Saya ini siapa Ya tahu Anda Kamu kekasih Allah Terus kata Nabi Ibrahim Masa ada kekasih Membunuh Yang dikasih Pasti Anda salah Ya karena Malekat gak pernah Ngaji di sini Di progresif Dia gak bisa jawab Akhirnya Ini kalau mamet Ini kalau Sempur Cekap Cekap Bingung Bingung Akhirnya Malekatnya Matur-malek Tengkel Pengeran Ya Allah Kata Nabi Ibrahim Logikanya begini Wahal ro'aita habiban Yumi itu Habiban Masa kekasih Kok dipateni kekasih Terus kata Allah Gini Ya sudah bilang gini Sama Nabi Ibrahim Sama Ibrahim Wahal ro'aita habiban Yakrohu ayyalko habiban Masa kekasih Kok siap ketemu Yang dikasih Akhirnya Israel datang lagi Balek mana Gini Logikanya dibalek Sekarang begini Wahal ro'aita habiban Yakrohu ayyalko Habibah Terus Ibrahim bilang Oke ya Gak masalah Artinya apa Kita ini Diajari Satu logika Logika apa saja Ini Allah Sehingga Sehingga yang memang Normalnya hidup Itu cerdas Kata Gus Ali Cerdas Nikapi apa Realitas Ini penting Saya utarakan Saya punya sekian contoh Kecerdasan para nabi Saya berkali-kali Cerita Nabi yang sezaman Itu sebetulnya Tiga Tapi yang Ilmunya level Itu hanya dua Karena ada yang sezaman Yaitu Ibrahim dan Lut Tentu gak level Karena Nabi Lut Pernah keponakan Nabi siapa Ibrahim Kedua Nabi Musa Dan Nabi Harun Tapi ini juga gak level Karena Nabi Harun Jadinya Nabi itu Karena proposal Nabi Musa Proposal mulai dulu Ya ada Nah Nabi Musa Kita tahu Adalah Alsak Alsak itu Kalau ngentikan Itu lesanya Cedul Cedul Ini nanya Jadi kalau gak bisa Tanya Bahasa Arabnya Pokoknya Alsak Cedul Karena Masjur ya Kita tahu Cerita itu Musa yang kecil Itu Sebelik Itu Digendong Fir'on itu Dijabuti Jengkoti Padahal masih kecil Sesuai Fir'on curiga Sedasar Bani Israel Lama-lama Dia mutuskan Sepatah ini Jelas Darah-darah Israel Kita tahu Fir'on adalah Orang Kipti Orang Mesir Setelah berkali-kali Gitu Terus tanya Gini sama Asia Ini anak ini Sudah bisa mikir Memang Dasar Bani Israel Jadi gak suka Orang Kipti Oh Rabah Cacile Biasa gak masalah Sintikatira itu Dites Dites ada Jamroh Ada barah api Sama apel Sebetulnya Musa ini Sudah tahu Mau ngambil Apel Tapi kalau dia Ngambil apel Dibunuh sama Fir'on Berarti bisa Bisa Membedakan Akhirnya sama Jibril Dia arahkan Ngambil apa Api Jamroh Tadi Akhirnya agak Ditelan Terus menjadi Lesanya Apa Gedul Sampai sepo Jadi Nabi Tetap begitu Makanya beliau Ngendikan Terus Proposalnya itu Tadi Sebagian ayat Lebih jelas lagi Yaitu Jadi Dan saudara saya Harun Lebih fasih Berbicara Daripada saya Jadi kualitas Ilmiahnya Bagus Musa Tapi jubirnya itu Saya kira-kira Gak Mbak Lem dulu Iya Mbak Lem Jadi ini Saya jubirnya Gus Ali Saya Harun Ini Musa Maksudnya Kayak Karena sudah Gak ada Nabi Singkat cerita Karena Musa itu Ada agak Alsak Sehingga Harun ini Yang gak levelnya Padahal sezaman Sehingga Gak pernah Bantah-bantahan Gak pernah Adu argumen Yang benar-benar Nabi sezaman Dan kemudian Sering adu argumen Adalah Isa dan Yahya Kita tahu Umurnya Ya imbang Kualitas Al-Mazah Ya wal-Watuhil Juga imbang Nabi Isa Kita tahu Woyukalimun Nasa Fil-Mahdi Wakahlah Mulai kecil Bisa ngentikan Ya sudah Pinter Nabi Yahya Kita tahu Ya Yahya Khudil Kitabah Dikuwah Wa'atainawul Hukma Sobiya Jadi sama Pinter Wahana Nam Milladunna Wazagah Wakana Taqiyah Itu Dua beliau Ini Menjadi Satu manhat Besar Dalam Islam Itu Kalau Main ke Salah Satu kampung Itu Nabi Isa Tanyanya Aneh Aina Shirar Orang-orang Yang Jelek-jelek Itu Dimana Orang-orang Fasek Itu Rumahnya Mana Kalau Nabi Yahya Tanya Aina Khiarun Nas Orang-orang Baik Itu Dimana Akhirnya Dua Beliau Ini Saling Saling Berargumentasi Kenapa Kamu Tanya Aina Shirar Nas Nabi 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 Kenapa Kamu Tanya Aina Khiarun Nas Kata Nabi Yahya Enak Kanjana Nung Soleh Kruwet Kanjana Nung Soleh Kanjana Nung Mati Masjur Kenapa Sering Ziaro Sekarang Nung Sumpuk Ini Teman Ziaro Bapak Mawatir Ata Wijo Itu Ya Ini Santu Santu Sajaya Relax Karena Saya Sudah Tahu Mau Ngomong Apa Nanti Kalau Ingin Serius Ngaji Sama Saya Harus Fatam Biar Nggak Jadi Kurban Khamah Sayyadi Sama Khamah Tak Akhirnya Nabi Yahya Gantian Tanya Kenapa Kamu Tanya Aina Shirar Nas Tum Syur Beliau Ini Dalam Kitab Toba Kata As Karangan Bunuh M Al-Asfihani Riwayat Sufjan Bin Uyenah Gurunya Imam Shafi Jawabnya Nabi Isa Unik Anak Nabi Saya Ini Nabi Nabi Itu Ibarat Dokter Uda Wilmardo Dimana-mana Dokter Cari Orang Sakit Makanya Di Ngo Itu Banyak Kie-kie Seng Nangani Orang Fasek Itu Ya Ada Khazanahnya Asal Keterusan Katop Itu Jadi Kalau Kamu Niro Gusme Itu Konsep Satu Asal Ada Bukti Jadi Wali Dan Tidak Katop Kalau Tidak Sudah Tidak Usah Tidak Kata Gus Kalau Tidak Kelasnya Jangan Sehingga Dua Beli Itu Jadi Khazanah Besar Misalnya Anda Jadi Kiai Di Daerah Daerah Yang Islam Sudah Maju Mungkin Anda Ini Hanya Mendapat Fasilitas Dari Islam Makanya Saya Sendiri Secara Pribadi Misalnya Keceluk Pinter Tahrengking Tajuara Musabah Koti Lawat Il Quran Kadang Dari Sekian Prestasi Untuh Umroh Mendapat Mendapat Karena Kita Punya Prestasi Di Daerah Yang Prestis Sementara Teman-teman Kita Makanya Ini Kalau ada Santri Peguasi Tidak Pinter Tak Kasih Jasa Tak Kasih Support Barokanya Tidak Pinter Akhirnya Hidup Di Daerah Tertinggal Barokanya Hidup Di Daerah Tertinggal Anda Mu'asisul Ma'had Anda Mu'asisul Masjid Sing Prestasi Hanya Mendapat Dari Negara Yang Tertinggal Malah Memberi Country Busing Akhirnya Apa Lama-lama Ini Yang Prestasi Coro Jawa Ngatok Toma Saya Dapat Apa Sementara Yang Di Desa Tertinggal Saya Bisa Memberi Apa Apa Sehingga Allah Bikin Wong Bodoh Ada Rencana Besar Jadi Memoran Wong Bodoh Tidak Ada Orang-orang Tertinggal Mengolek Prestasi Mengolek Umrah Sampai Sing Masjid Haram Barang Sekapan Dakwahnya Karena Yang diburu Mendapat Bukan Member Ini Bahaya Sekali Bagi Islam Sehingga Tradisi Guru-guru Kita Santri Pinter Santri Bodoh Santri Setengah Bulat Tapi Ini Bukan Justifikasi Atau Melegimitasi Kenakalan Anak-anak Ini Cerita Cerita Ilmiah Kemudian Ada Perdebatan Lagi Dan Ini Nanti Terus Hanya Adalah Al-Ulamak Warosatullah Ambiya Sayyid Abdul Al-Haddad Itu Masyur Kalau Ada Orang Soan Ditanya Kiyahimu Nak Mulang Tau Nangis Lereni Ngaji Wong Hati Atos Tapi Abul Hasan Asadzili Kalau Ada Orang Tanya Kiyahimu Nak Mulang Tau Kiyahimu Buat Ternate Lereni Wong Raisa Syukur Jadi Ini Dua Kutub Besar Siapa Yang Tau Kualian Abu Hasan Asadzili Siapa Yang Tau Kualian Syed Abdillah Al-Haddad Ini Ini Kesali Sudah Dua Dua Yang Sering Nangis Ya Sering Sudah Sudah Makomen Sudah Majma'ul Bahrain Kalau Dalam Ilmu Tasawwili Dan Itu Mirip Perdebatan Nabi Yahya Dan Nabi Isha Nabi Yahya Itu Happy Hidupnya Happy Bapak Saya Hidupnya Happy Zaman Miskin Saja Gak Pernah Susah Bapak Saya Gak Pernah Susah Mau Meninggal Saja Masih Guyan Mau Kapundet Itu Guyan Senang Happy Jadi Mirip Cerita Jalaluddin Arumi Beliau Mau Kapundet Muridnya Nangis Semua Marah Marah Kamu Murid Murid Yang Bodoh Saya Ini Mau Ketemukas Kamu Tangisi Ayo Joget Semua Makanya Kalau Ada Orang Mati Kok Ceria Itu Masyur Itu Ini Malam Pengantin Saya Kenapa Kamu Nangis Makanya Jadi Mitos Kalau Mimpi Jadi Mantin Itu Mau Mati Karena Kalau Jalaluddin Ruming Istilahkan Kematian Itu Adalah Pengantin Umar Bin Abdul Aziz Salah Satu Khamis Kulafa Masjur Ketika Mau Kapundet Orang Nangis Semua Juga Dia Marah Memangnya Saya Mau Kemana Kamu Tangisi Ilah Khairi Madhub Bin Ilah Ilah Khairi Rahimin Ilah Arham Rahimin Tim Bangkumpol Kon Sumpuk Atau Mati Katanya Memangnya Saya Mau Kemana Ilah Khairi Madhub Bin Ilah Kedat Yang Terbaik Yang Ngecat Tuju Ini Mirip Nabi Yahya Sihkan Nabi Isam Kecel Mali Aroka Mali Aroka Dohikan Kaan Nakata Manumi Makrillah Kamu Sering Senyum Sering Guyu Ngakak Kan Kamu Tidak Pernah Kena Seksa Nabi Yahya Gantian Balis Mali Ini Terjadi Mantap Antara Abdul Hassan Asyadili Dan Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad Juga Diikuti Banyak Kiyai Itu Kalau Habis Solat Masih Susah Diterima Enggak Solat Kita Makbul Apa Puasa Kita Makbul Apa Sujud Kita Makbul Apa Tapi Kalau Abdul Hassan Asyadili Kalau Ada Orang Tanya Gitu Dimarah Sujud Kulo Ditampi Boten Ya Sait Abel Hassan Asyadili Saka Usah Mikir Ditedir Sujud Luar Biasa Orang Ngeruang Ditedir Sujud Tidak Usah Mikir Ditompok Tawrah Loh Iya Ketika Kita Nanti Ketemu Allah Prestasi Betul Tidak Pernah Sujud Sebagai Hamba Kita Bang Gak Pernah Sujud Tidak Penting Ditompok Tawrah Bahkan Kalau Anak Anak Muda Ini Pengen Ditompok Nihatele Ditompok Digajar Pengeran Terus Busu Warga Terus Sama Bidadari Jadi Ditompok Tapi Pikirannya Sudah Ngayal Macem Macem Kalau Sehingga Kitab Hikam Kita Tahu Kitab Hikam Itu Adalah Dia Muridnya Abul Abbas Al Mursi Dan Ini Muridnya Abul Hassan Asyadili Itu Cerminan Sadiliyah Murni Saya Ulang lagi Cerminan Sadiliyah Murni Sehingga Beliau Ngedikan Masyur Qalilul Amali Ma'asyuhudil Minnah Minallah Khairun Min Kasiril Amali Ma'aru Yatid Taktsir Jadi Amal Sedikit Tapi Yakin Itu Anugerah Allah Lebih Baik Beramal Banyak Tapi Masih Merasa Salah Karena Rauh Syukuri Makanya Bapak Saya Gusali Gak Tahu Gak Tahu Terus Ketika Ada Orang Marah Marah Tapi Ini Sangat Sangat Sadili Ini Penting Saya Utarakan Supaya Khazanah Kita Tidak Pernah Habis Karena Al-Ulamak Warosatul Ambiya Nabi Tidak Warosati Tapi Warosatul Ambiya Sehingga Semua Watak Para Nabi Sebelum Rasul Sallallahu Sallam Itu Semua Terjermin Pada Umat Rasul Sallallahu Sallam Cerita Paling Terkenal Tentu Asra Badrin Taman 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 Perang Badrin Mau Diapakan Rasul Yang Dulu Ingin Membunuh Sekarang Ketangkep Bunuh Apa Kata Rasul Masallu Kaya Ababak Keren Kamasalli Ibrahim Iskola Faman Tabi'ani Fainna Wumini Waman Asoni Fainnaka Khufurur Rahim Yang prestasi Alhamdulillah Yang raprestasi Sungguh Pengira Nakeh Sepuranya Sudah Gitu Ya Cera Kusali Ya Senggunai Kok Repak Tapi Anehnya Rasul Nabi Mengambil Pendapatnya Siapa Abu Bakar Karena Nabi Kena Khitob Anib Dabi Milla Ibrahim Apa Anib Akhirnya Terus Keterusan Akeh YNU Nah Umat Salah Dibarno Nanti Raroh Nak Salah Makanya Kenangan Saya Sama Mbah Sal Mahfud Karena Beliau Sepukur Sama Mbah Saya Kata Mbah Sal Gini Kata Beliau Pondok Pondok Sertifikat Kenapa Mbah Sekarang Rapati Sholat Jari Diulang Kali Jogo Kali 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 Nabi Khitir Kata Nga Nga Ditak Afilias N O Mau Beli Mau Disertifikat Jadi Distandar Kan Karena Nanti Kalau Nggak Di Sertifikat Ini Terus Hayal Macem Macem Ini Rata Rata Afiliasinya Juga Nge Klaim N O Padahal Itu Tadi Jadi Diulang Kali Jogo Langsung Diulang Macem Macem Ini Penting Saya Utarakan Karena Standarisasi Ini Penting Caranya Gimana Kita Harus Sebanyak Mungkin Baca Khazanah Islam Makanya Imam Wuzali Kayak Apa Pintarnya Imam Beliau Diakhir Kitab Yang Dikan Sehingga Kita Akan Punya Khazanah Yang Luar Biasa Saya Punya Banyak Tentang Kearifan Para Ulama Ulama Dulu Di Antaranya Sedul Saya Sering Diceritain Bapak Tapi Tidak Faham Tapi Setelah Saya Ngaji Lama Lama Faham Beliau Pernah Didawi Badul Terus Syukur Akhirnya Sholat Lagi Sampai Empat Roka Sangking Syukurnya Sholat Lagi Sampai Enam Roka Seterusnya Sampai Seribu Sholat Kita Tahu Itu Said Ali Jadi Dia Menambahkan Sholat Karena Iskon Lillah Mahab Bukan Kayak Kita Karena Ingin Sholat Seribu Roka Dibagi Sekian Menit Terus Kenanya Dua Jadi Kita Terawih 20 Menit 20 Roka Dibagi Sekian Kenanya 7 Menit Pentingnya Apa Meskipun Kita Tidak Akan Ngalami Seperti Itu Tapi Kita Menjadi Tahu Ketika Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ngentikan Wakur Roto Aini Fisola Bahkan Nabi Kalau Banyak Masalah Itu Nabi Yatarod Didan Di Dalamnya Setelah Mutar Didan Agak Panik Nabi Tanya Kini Sama Aisyah Aina Bilal Ya Rasulullah Assalat Arifna Ya Bilal Arifna Ya Bilal Saya kasih istirahat Ya Bilal Saya kasih istirahat Karena Roh Donyo Roh Politik Roh Kebudayaan Roh Dulur Bulat Hubungan S.W.T Maka Disput Assalat Rohatul Mu'min Apa Yang Terjadi Ashabu Rasulullah Ketika Sayyidina Umar Ditusuk oleh Abu Lul Al-Majusi Tentu Pakai Kira-kira Panah Yang Kayak Pancing Jadi Kalau Sudah Dimasukkan Kaduk Cabut Itu Sakitnya Minta Ampun Apa Kata Umar Nanti Cabut Ketika Saya Sholat Karena Sekali Sholat In Dan Setelah Itu Dicabut Tidak Terasa Kalau Sholat Kita Ada Nyamuk Ini penting Saya Ceritakan Sampai Ada Wali Ditawarin Allah Silahkan Masuk Surga Tanya Ya Allah Di Surga Ada Sholat Tidak Kalau Tidak Ada Sholat Tidak Karena Dia Tidak Bisa Bayangkan Nekmat Tanpa Sholat Sehingga Penting Sekali Kekaguman Kekaguman Ketika Sayyidina Umar Wafat Di Antara Yang Pertama Ditanyakan Adalah Yang Bunuh Saya Siapa Itu Hulamul Mughirah Abu Lu'lu Al-Majusi Beliau Spontan Langsung Ngetikan Gini Alhamdulillah Al-Ladhi Ja'ala Maniyati Biyati Rojulin Lam Yasjud Lakas Sajidatan Tuhajuni Biha Yawm Al-Qiyama Maturnu Wun Gusti Saya Dibunuh Oleh Orang Yang Tidak Pernah Sucud Kalau Saja Dia Pernah Sucud Saya Tidak Berani Masukkan Dia Jangan Sucud Itu Engkau Terima Kemudian Dia Min Ahlil Jannah Kayak Apa Pentingnya Kenangan Sucud Dunia Wama Fiyah Satu Sucud Lebih Baik Ketimbang Dunia Seisinya Karena Itu Kelayakan Kita Sebagai Hamba Makanya Abul Hasan Asadil Ngetikan Sudahlah Sudah Ditektir Ngamal Sudah Harus Syukur Kok Mikir Ditompok Tawar Usah Gak Penting Itu Dan itu Ditiru Para Kiyai-kiyai Kita Sehingga Soda Koro Ketika Ngetikan Al-Ulama Ini penting Saya utarakan Karena Hazanah Kita Biar Tetap Kaya Makanya Masjur Dalam Manakibul Ghazali Kita Tahu Imam Ghazali Itu Orang Yang Luar Biasa Pengarang Ikhya Saya Punya Banyak Karangan Beliau Tapi Yang Paling Saya Cintai Tentu Ikhya Kitab Mustaswa Kitab Kwa'id Sulul Fikhi Amin Manakibul Ghazali Adalah Rasulullah Pernah Jejer Nabi Musa Terus Rasulullah Ngentikan Ulama Umati Ka'ambiyah Ibani Israel Terus kata Nabi Musa Yang benar Saja Masa ulama Kok kapasitasnya Kayak Nabi Apapun Hebatnya Itu gak Mungkin Kapasitasnya Kayak Nabi Terus kata Rasulullah Ya sudah Buktikan Saja Terus dipanggil Imam Ghazali Ketika Dipanggil Ini Ghazali Ditanya Sama Nabi Musa Siapa Nama Allah Ana Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali Atusi Asyafi'i Mohon jawabnya Panjang Terus kata Nabi Musa Kecangkeman Kecangkeman Terus kata Imam Ghazali Ya lumayan Sayang Menjenengan Ditanya Allah Sehingga Alam Musira Wa akhfar Jawabnya Kelebihan Apa itu Kata Nabi Musa Wamatil Gabi Amin Ikaya Musa Kolehi Asoya Attawak Waleha Wah Hushyub Bia Ala Ghonami Waliyafi Hama Ribu Okhrum Jadi Nabi Musa Ditanya Ini tongkat Saya Tak pakai Ini Tak pakai Ini Jadi Masih Banyak Kelebihan Jenengan Di Saya Akhirnya Fakkar Nabi Musa Nabi Musa Iqrar Bahwa benar-benar Ulama Rasulillah Itu Keambiyai Bani Apa Israel Jadi Khazanah Khazanah Kecerdasan Gini Ini Penting Sehingga Ketika Ada Kemacetan Fekdi Ada Kejumudan Fekdi Tugas Kita Adalah Memecahkan Kejumudan Misalnya Begini Ini Yang Sering Dilakukan Bapak Sal Kancanan Wong Fasek Hukum Bia Ya Rauh Wong Kancanan Wong Fasek Tapi Kalau dibalik Bina Wong Fasek Boleh Boleh Sarate Bina Kudu Ngancani Jadi Dibelokkan Gitu Sudah 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 Yang Dikatakan Fekdi Seperti Tapi Orang-orang Yang Tidak Ngerti Detailnya Fekdi Apalagi Usul Fekdi Fekdi Itu Menjadi Rumit Makanya Ahli Sunnah Itu Luar Biasa Ada Orang Mati Karena Narkoba Atau Karena Apa Oplosan Cokre Itu Kiyai-Kiyai Alim Biasa Dateng Itu Biasa Mempersaksikan Gih Mayiti Sae Gih Wih Padahal Orang Tidak Percaya Ini Orang Mati Cokre Apa Sae Padahal Diki Ainya Bila Gini Wih Sae Saya 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 Sudah Mengakhiri Semua Kenakal Lewat Apa Lewat Kematian Karena Itu Doa Rasulullah Rasulullah Kalau Ngedikan Luar Biasa Ya Allah Jadikan Hidup Ini Ziyadatan Fikuli Khairin Jadi Anggap Saja Kalau Hidup Itu Berarti Potensi Tambah Bah Anggap Saja Kalau Mati Itu Akhir Dari Segala Keburukan Berarti Orang Cokre Ini Mati Itu Baik Apa Buruk Baik Karena Dia Sudah Bisa Buruk Lagi Makanya Sae Gih Sae Nah Ini Khazanah Yang Luar Biasa Karena Tadi Kematian Adalah Arohah Mingkulli Apa Sarin Nah Ini sesi Kedua Mungkin Tinggal Sepertapa jam Atau Setengah Jam Saya Biasa Ngomong Lama Saya Menerangkan Kalimat Tauhid Ini Penting Sekali Kalimat Tauhid Kata Ibnu Qayyim Al-Jawzi Dalam Kitab Zaidul Ma'ad Ini Kitab Kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad Sampai Beliau Ngertikan Semoga Saya Punya Naskah Banyak Yang Mau Saya Hadiahkan Ke Santri Santri Sangking Pentingnya Kitab Bapak Zaidul Qayyim Itu Beliau Mengartikan Lailah Itu Luar Biasa Kalimat Ini Adalah Kalimat Super Allah Bikin Surga Juga Demi Kalimat Ini Siapa Yang Menerima Kalimat Ini Maka Masuk Surga Yang Menolak Kalimat Ini Maka Dimasukkan Neraka Kita Tahu Neraka Itu Kalau Ada Batu Dicemlong Itu Sampai Kebawah Itu Nunggu 70 Tau Kayak Apa Kedalam Bigo Siapa Saja Akan Bisa Bikin Neraka Karena Kalau Batu Dijatokan Nunggu 70 Tahun Sampai Kok Rihah Itu Dibikin Juga Untuk Orang Yang Menolak Lailah Kemudian Karena Manusia Butuh Latihan Dibikin Langit Dan Bumi Supaya Didiami Manusia Untuk Menerima Konsep Lailah Karena Manusia Butuh Pelatih Diutus Untuk Melatih Lailah Dan Kalimat Ini Ada Orang Kafir 70 Tahun Kemudian Dia Melafatkan Lailah Muhammad Rasulullah Maka Semua Kekafirannya Dihilang Maka Santri-santri Yang Aswajah Ini Harus Yakin Ini Kalimat Ini Kalimat Yang Orang Kafir 70 Tahun Saja Menjadi Muslim Tapi Sekarang Banyak Gerakan Dengan Kalimat Yang Sama Malah Orang Islam Menjadi Kafir Kira-kira Kelompok Aneh Hanya Karena Lailah Diukumi Kafir Gara-gara Lailah Diharani Kafir Kalimat Ini Kafir Sekarang Dengan Kalimat Yang Sama Yang Mu'min Jadi Kafir Ini Apa-apaan Cara-kira Cara Ini Apa-apaan Ini Penting Saya Utarakan Jadi Kepastian Tauhid Makanya Bulhasan Asad Ketika Nafsirkan Fa'lam Annahu La Ilaha Illawah Wa Astaghfir Lidham Bikawal Il Mu'min Ina Wal Mu' Itu Kamu Harus Camkan Dan Setelah Itu Kamu Baru Sah Istighfar Untuk Kamu Sendiri Maupun Orang Mu'min Siapapun Mu'min Kita Tahu Andakan Kita Punya Keluarga Kafir Sah Enggak Di Istighfari Enggak Sah Tapi Sepasek Apapun Asal Dia Di Ahli Tauhid Maka Sah Di Istighfari Karena Fa'lam Annahu La Ilah Illawah Was Taufir Lidham Bikawal Il Mu'min Jadi Sahnya Mengistighfarkan Orang Lain Hanya Dengan Satu Syarat Yaitu Dia Min Ahli La Ilah Muhammad Rasulullah Sehingga Dalam Cerita-cerita Kualian Dan Ini Saya Percaya Cerita Ini Karena Saya Pernah Menemukan Di Musnad Ahmad Saya Menemukan Di Etkhaf Syaratnya Ikhya Juga Dikitabnya Sayyid Muhammad Abu Abu Farad Dulu Itu Ada Wali Yang Tukang Bikin Istanbul Pernah Dengar Istanbul Yang Quran Kecil Kalau Sekarang Dibikin Masif Kalau Dulu Masih Asli Itu Kiyai Sarbini Kayak Bakhalil Bangkalan Jadi Karena Dia Orang Penting Itu Nak Dihudang Orang Itu Ya Ngkau Nak Ditak Pengeran Ini Rombongan Kayak Bakhalil Terus Ditinggal Lagi Mending Ini Rombongan Ya Sudah Gitu Karena Beliau Terkenal Wali Singkat Cerita Kalau Soibul Bet Ini Tidak Terima Karena Pas Tujuh Hari Sampai Di sebelah Nosafia Ternyata Dia Tahlil Sebentar Terus Kata Beliau Ya Sudah Semua Makanan Itu Ditimbang Pakai Pohon Kelapa Yang Satu Kosong Kifatul Mizan Yang Satu Atau Kafatail Mizan Yang Satu Dikosong Beliau Datang Yang Bikin Istanbul Tadi Bilang Bis itu Sudah Jumpat Sudah Tinggi Bismillah Kata Beliau Bismillah Apalagi Genep Ini Penting Saya Utarakan Nanti Di Cerita Yang Di Kitab Musnad Ahmad Ini Perlu Dicamkan Saya Hafalkan Hadis Itu Setelah Dipertontonkan Fayan Suru Alehi Tis An Wat Is I Nas Jilan Kulu Sijilin Minhamad Dil Basur Jadi Ketika Dipertontonkan Itu Ada Satu Bok Yang Satu Bok Sudah Sepanjang Mata Melihat Sudah Satu Bok Satu Satu Sepanjang Mata Melihat Apalagi Ini Sembilan Puluh Sembilan Terus Allah Itu Fair Allah Tanya Apakah Kamu melakukan Kesalahan Tidak Katanya Apa Memang Malaikat Sentimen Sehingga Salah Kamu Yang Ditulis Kalau Kamu Tidak Ditulis Tidak Tidak Ya Allah Terus Kata Allah Kamu Masih Punya Satu Kebaikan Ketika Allah Bila Kamu Punya Satu Kebaikan Apa Kata Lelaki Tadi Gunanya Apa Satu Kebaikan Dibanding Kesalahan Yang Sebanyak Itu Akhirnya Kesalahan Yang Sebanyak Itu Ditimbang Satunya Itu Hanya Semua Catatan Salah Tadi Kalah Kenapa Karena Di dunia Maupun Akhirat Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kalimah Toi Tapi Sekarang Kalimah Toi Batu Jadi Tersangka Ini Makanya Saya Mohon Santri Kuji Hujiyatu Ahli Sunna Wal Jama'in Harus Mustaqir Harus Sabita Harus Benar-benar Berargumentatif Sehingga Kita Tahu Setahu-taunya Bahwa Kalimat Ini Adalah Kalimat Yang Orang Kafir Saja Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Orang Mu'min Menjadi Kafir Ini Penting Saya Utarakan Karena Kita Harus Terus Belajar Caranya Gimana Ya Diantaranya Tadi Belajar Kitab Beberapa Kitab Sehingga Khilaf Khilaf Fikhiya Meskipun Kita Tidak Bidangnya Misalnya Itu Tetap Punya Kualitas Yang Luar Biasa Saya Sampai Sekarang Menerima Sorogan Kita Mahali Itu Disitu Ada Perdebatan Unik Boleh Enggak Misalnya Janazah Itu Diletakkan Di Belakangnya Yang Sholat Kata Kalau Awal Gak Boleh Dimana Janazah Di depannya Orang Sholat Tapi Kata Kaul Sani Ya Boleh Saja Janazah Itu Imam Katanya Sehingga Pentingnya Kaul Sani Adalah Kalau Anda Di Arab Saudi Itu Janazah Janazah Tetap Di Kamar Mayat Kemudian Yang Sholat Di Didepan Janazah Karena Kalau Dipaksakan Didepan Berarti Janazah Didekat Apa Kaabah Kayak Apa Krodit Yang Mekah Meskipun Kita Tidak Melakukan Itu Karena Nanti Dianggap Aliran Sesat Ada Janazah Kok Di Belakang Kita Sholat Didepan Tapi Ini Elmu Harus Kita Dengar Begitu Juga Khilafnya Kaul Kodim Dan Kaul Jadid Menurut Menurut Kaul Jadid Yang Namanya Sujud Itu Harus Tujuh Anggota Karena Kata Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Umir Al-Jabah Wal-Yaden Wal-Rubbaten Wal-Kodamen Berarti Al-Jabah Satu Yaden Dua Apa Kurubaten Dua Kodamen Dua Sehingga Kalau Kaya-kaya Fanatik Fekih Kena Anak-anak Sujud Ngongkong Petel-petel Mergo Supaya Tujuh Apa Anggota Tapi Kata Imam Safi Dalam Dalam Kaul Kodim Kata beliau Mungkin Saja Sujud Itu Cukup Pakai Jabhat Karena Dalam Doa Nabi Itu Hanya Tidak Ada Nabi Jadi Jadi Kecerdasan Ulama Dulu Luar Biasa Sehingga Kalau Kita Baca Baca Pembanding Pembanding Itu Lama-lama Kita Menjadi Cerdas Ini Yang Terakhir Saya Cerita Tentang Imam Muzali Dulu Banyak Orang Yang Bermadab Pentingnya Uzla Sehingga Banyak Ulama Yang Uzla Alasannya Kumpul Wong Serepotok Paling Nggak Ngerasani Uang Minimal Dosan Ngerasani Uang Sehingga Cerita Banyak Ulama Yang Uzla Kemudian Umat Dipimpin Aliran Aliran Sesat Terus Ulama Yang Uzla Itu Diparani Sama Ulama Sudah Jadi Wali Ya Akal Atal Hasis Karena Dia Di Hutan Sehingga Makanya Hanya Rumputan Tarot Umata Muhammadin Sallallahu Aliyah Assalam Fi Aydil Mubad Adiyah Betul Uzla Itu Baik Tapi Membiarkan Umatnya Nabi Dipimpin Orang Orang Yang Sesat Makanya Kita Terima Kasih Sekali Gosali Ada Di Antara Kita Membimbing Kita Membina Kita Jangan Terus Rusak Tinggal Nau Tidak Bisa Ini Umat Rasulullah Umat Marhumah Umat Mahfuduh Umat Mariyah Insyaallah Apapun Kondisinya Kita Tunggu Baik Dalam Skala Negara Masyarakat Maupun Kultural Saya Kira Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu .'s Terima kasih.